Intro Abang, adik kepanasan Ayo kita berdiri di bawah Intro 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 Mangebicek, kali ini Mangebicek lagi ada buku bersama Nah, sekalian ketemu dengan komunitas yang dinamakan dengan Raya Raya itu apa? Raya itu kepanjangannya rumah aspirasi budaya Rumah aspirasi budaya? Rumah itu bukannya rumah bangunan Tapi wadah untuk nangu Segalo Seni, pelaku budaya Pelaku seni, segalonya Yang kita pacak seni lagi bareng Untuk membuat sebuah karya Termasuk kita concern ke lingkungan Karena kan lingkungan juga masuk ke budaya Kita zaman nenekmu yang Ada hubungan Memang kalau kita mengkaji sejarah itu sudah terlepas dari sisi biografisnya juga Ya, benar Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sudah pernah berjalan apa? Raya sudah berjalan banyak Kita pertama kali kita bikin karya itu Asmara Bumi Asmara Bumi itu perpaduan gerak seni tutur Jadi ada tari, merisakan musik, merisakan seorang ibu Memberikan petuah Memberikan petuah kepada anak-anak Jadi, bahwa kita harus hidup damai dan seperti itu Ada di Youtube-nya, namanya Asmara Bumi Asmara Bumi, nah ini ya, ceklah Asmara Bumi Asmara Bumi Kemudian Itu yang pertama Terus abis itu kita banyak kegiatan-kegiatan lain Kegiatan-kegiatan lain kita sudah bikin film Wah ada film Sudah kemudian ada bikin apa Tayangnya di mana film? Dokumenter Itu ada di ikut lomba Oh di lomba Di lomba Nah terus yang terakhir itu kita ada bikin lagu Lagu Sahabat Alam Lagu Sahabat Alam ini bercerita tentang Kita tuh pengen ngajak lagi kembali ke zaman nenek moyang kita Yuk kita budaya menanam lagi Balik-balik ke budaya tadi Untuk alamnya tadi Pokoknya di lagu itu Yuk ayo-ayo tanam pohon Berkaitan dengan isu perubahan iklim Jadi Alhamdulillah maka liat Kita 22 April kemarin Kita itu bertepat dengan hari bumi Kita sama raya, sama beberapa komunitas, kita buka puasa bareng di daerah TPA Sukawinatan. TPA? Langsung di bawah gunung sampahnya. Bareng anak-anak di sana. Banyak uang di situ? Ratusan jumlahnya, anak-anak. Dan anak-anaknya itu antusias. Ratusan uang itu nyari sampah di situ? Rato-rato keluarga besarnya 80 persen, banyak di situ kalau. Nyari penggulung di situ. Anak-anak yang di situ, kalau kira-kira sudah pacak nyari duit, enggak sekolah lagi, nyari sampah lagi. Itu kegiatan di sana, memperhatinkan. Butuh perhatian dari sedulur-sedulur yang ada, mungkin juga dari pemerintah. Mungkin di tempat-tempat kita kemana-kemana, kita enggak tahu kalau di situ ada masyarakat yang seperti itu. Kalau antusiasnya luar biasa, karena mungkin selama ini kan kalau kita banyak komunitas banyak ini, mereka sudah bergerak ada yang buka puasa di pantai, ada di tempat lain. Nah ini kita coba, ada juga anak-anak di situ yang pengen merasa kebahagiaan buka puasa bareng. Dan dengan, ya balik lagi, cita-cita yang dia pengen makan impian dia, Makan pizza. Makan pizza hard. Ya Allah rasul kita. Tidak, tidak, tidak. Anggo nigo. Tidak, ingin. Coba dia itu pengen makan pizza, Pak. Manung nih ya. Pengen makan pizza. Pengen makan pizza. Untuk yang mungkin di kalangan anak-anak muda sekarang, hal yang biasa, mereka yang luar biasa ya. Tapi bagi mereka luar biasa ini, kita ampun. Mereka sangat antusias dan berebut. Dan anak-anak ratu-ratu masuknya loh anak-anak di sana itu. Anak-anak masuknya loh. Alhamdulillah sampai deng. Mereka buka, kita bukai pizza. Masya Allah. Senangnya luar biasa. Ada yang itu, pertamu kalinya cip ke Lidak? Ada yang pertamu kalinya cip. Lio antusias ngembik duluan. Tidak pernah cip loh sekali. Kapan lah makan, tunjuk ke kawan. Ternyata itu sesuai dengan Lidak. Lemaklah pempek masih. Lio. Lemaklah pempek. Balik ke pempek itulah. Karena dah acak di bawah lagi. Pempek itulah. Menarik ya. Jadi di sana kegiatan selain buka bersama ada lagi? Ya, jadikan berkaitan Ramadannya. Kita berbuka, berbagi bersama dengan adik-adik di sana. Kemudian melakukan edukasi. Nah, di hari Bumi Minyo, kita kan mereka itu membuat ini, lukisan. Jadi di ukuran, ada spandu 3x1. Masing-masing anak itu, ratusan anak itu menggambar. Imajiner mereka sebuah pohon. Mereka gambar dengan gaya mereka masing-masing. Nah, itu kan seperti anak-anak itu kan, ya sebenarnya menyuarakan mereka. Perubahan iklim yang sekarang sudah sangat ekstrim. Jadi mungkin kalau mahasiswa dimu, karena anak-anak ini... Mulung? Bukan mulung. Jadi dia pengen berdenung, tapi dia mampu menyuarakan aspirasinya melalui lukisan tadi. Benar-benar. Apalagi namanya mulung itu mendengkang panas. Satu pohon di sana nggak? Mampu. 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 Halal rejekinya. Halal. Mereka survive. Nah, itu jadi apa? Kacau gitu lah. Pasti jadi kacau gitu. Aduh kehidupan kayak itu ya. Yang ada di mana-mana bahwa di balik kehidupan mereka itu ada ketegaran yang sangat hebat. Walaupun miskin, tapi mereka tidak mengemis. Mereka mencari uang dari... Benar. Itu mental. Itu mental. Itu mental. Mental itu. Bari-bari ke mental. Nah, itu kita angkat lagi. Pokoknya kita kemas kemarin. Bahwa anak-anak di situ tuh... Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Ini berbakat. Berbakat. Berbakat luar biasa. Itu banyak lomba kemarin kayak... Lomba nari. Mereka tunjuk tangan. Tunjuk tangan tuh bukan... Aku nggak. Aku nggak. Semangat. Bisa. Nyanyi. Puisi. Bikin dewek. Bikin dewek. Luar biasa. Luar biasa. Yo, ayo, ayo, jaga pohon. Mari kita jaga lingkungan. Untuk hidup di masa depan. Yo, ayo, ayo, jaga pohon. Yo, ayo, ayo, jaga pohon. Mari kita jaga lingkungan. Untuk hidup di masa depan. Untuk hidup di masa depan. Kalau kemarin ada lagi yang belum kita sampai ke tadi. Di sana juga kita ada pembagian bibit. Pembagian bibit. Pembagian bibit. Di sana juga. Di sana juga. Bibit buah mangga. Sudah beberapa tempat. Sudah beberapa tempat buatin. Nah, itu salah satunya kemarin di TPA. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah banyak. Pulau Kerto. Pulau Kerto ada. Di Sung Sang waktu itu Mangruf. Kita nanam di sana. Jadi sudah banyak yang kita lakukan. Yo, itunya gerakan kami itu lingkungan budaya itu kita itu ngajak. Kita tidak nyala ke A, nyala ke B, kita cuma yuk nanam. Nanam pohon? Iya. Mungkin sebeli. Sepohon. Tapi kaget efeknya. Benar, benar. Penting yang sepohon di sana. Jangan-jangan tadi. Kita hidup sudah setua ini belum tentu sekali nanam pohon. Belum tentu kan? Belum tentu. Padahal pohon itu sumber kehidupan. Dan bisa jadi lah ngabis ke pohon juga, Kak. Benar, ngabis ke pohon. Contoh cek kertas gitu. Ngabis ke kertas ke pohon. Benar. Pohon depan rumah nak ditebang lagi. Nah, tebang lagi. Padahal itu yang menghasilkan oksigen. Benar. Benar. Untuk anak cucu kita lagi. Makan tebu. Pohon tebu. Makanya rakyat ini sebenarnya hadir adalah untuk mengajak bersama. Bukannya mengajari. Tapi kita menyadarkan bahwa banyak loh kegiatan positif yang bisa kita kerjasama. Betul. Biar alam ini bisa tetap lestari sampai anak cucu gak, Kak? Benar. Anak cucu-cicu. Benar, benar. Jadi bumi bukan hanya hari ini ya. Besok-besok ada mereka yang akan hidup ke depan habis. Ya Kak, yang ke depan kasih ya. Iya, saya sungguh musik dulu. Sungguh musik juga lah. Mening dulu sekarang tebutok. Tebutok. Jarak pantang dalam itu paling 2 meter, 3 meter. 2 meter. Kasih ya. Jadi buah tin itu tadi memang lagi digalakan kalau di raya ini. Salah satunya kalau buah tin itu kita, karena kita kan buah tin itu kan ya buah surgo. Buah bagus lah kembar kita. Buah yang akan ada di sungguh KG? Ya, amin. Untuk di masjid surau itu kita masukkan buah tin. Membagikan buah tin. Jadi kan manfaat dari buah tin itu ya banyak lah. Kan selain KG. Kita itu naruk buah, naruk bibit, ditanam baris itu. Buahnya bisa dikelola oleh masjid itu untuk penundu. Jadi memang ya insya Allah kalau setiap masjid lagi ada buah tin, kalau ada yang melok atau berkontribusi, itu nak bagi-bagi ke masjid-masjid itu buah tin tadi. Buah tin. Untuk ditandam. Bebet, bebet, buahnya bebet. Jadi ke depannya, setelah yang mengangat ini, mudah-mudahan doa ke raya bisa membagikan bibit buah tin ke setiap masjid dan surau yang berminat. Nanti bisa hubungin ke Mangdayat. Oke. Di sini boleh nak ya, catat. Nah, di bawah ini. Higi Mangdayat, Higi Mangdayat. Higi Mangdayat, ya. Kita yang penting, mana caranya, wong Alembang ini kan besok-besok mau bergeran. Wongannya masuk surga galuh. Tapi paling tidak pertama kita sudah nyucik buah surga dulu. Setuju, setuju. Jadi insya Allah kita akan lakukan yang perbagian bibit buah tin tadi. Jadi, jaturi. Baca-baca yang ikut jaturi. Tidak hanya bibit buah tin. Di lingkungan juga kalau bibit tanaman buah. Tanaman buah, iya. Seperti yang kemarin di sekawinatan, Mangga. Di Pulau Kertal, Rambutan. Iya, coba kalau batang-batang penggir jalan itu jangan batang-batang kate buah itu. Iya, manggal itu buah itu. Sebelum itu juga masyarakat juga sudah menikmati. Masyarakat yang bisa nikmati, dapat sejuknya, hijaunya, dapat buahnya juga. Pacak sejuknya. Pacak dimakan saja untuk ngerti-ngerti. Acara-acara ini. 17 tahun. 17 tahun. Itu panen gitu. Panen langga. Panen. Satu pohon yang kau tanam untuk bumi. Coba Gado, closing statement apa yang namanya untuk masyarakat perembang? Iya, kalau dari raya, sama yang seperti disampaikan maka tau tadi, pada presidenya kami di sini tidak mengajari, kami mengajak semua masyarakat, semua kawan-kawan lah, kalau bilang komunitas apapun, komunitas alam, budaya lingkungan, yuk kita bergerak bareng. Kita bergerak bareng, kita berkarya bareng. Yang pasti untuk Indonesia lebih baik, Palembang khususnya. Terkhususnya? Khususnya Palembang. Itu kalau gitu. Kandung Pak Gino, tambahan? Kalau dari aku dewek, ya mudah-mudahan pandemi ini sudah habis, terus kita bisa semangat lagi. Amin. Raya coba membantu untuk bekerja sama, gimana caranya kita bersama-sama memikirkan untuk kehidupan yang mendatang, mencari perbaikan ekonomi, perbaikan kerjasama, agar pesawat bisa datang ke Palembang. Amin. Nah, benar. Ada di mana itu? Ada di lagu. Ada di lagu. Lalu paham gak lo? Kalau ceng-ceng-ceng ya, Nah, mang ceng-ceng itulah diskusi kami. Mudah-mudahan diskusi kami ini bisa menjadi manfaat dan menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru. Baru-baru. Yo ayo ayo tanam pohon, yo ayo ayo jaga pohon Mari kita jaga lingkungan untuk hidup di masa depan Yo ayo ayo tanam pohon, yo ayo ayo jaga pohon Mari kita jaga lingkungan untuk hidup di masa depan Yo ayo ayo tanam pohon, yo ayo ayo jaga pohon Mari kita jaga lingkungan untuk hidup di masa depan 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 Oh 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 Terima kasih.